Ya saya sempat kemarin Nelusuri nasab saya Ketemu kakek saya, buyut saya ya Buyut saya ya Sampai didatangkan buku Buku nasab tebal ini, ada om saya bawa ya Karena dari buyut saya Buyut saya punya istri dua ya Dari istri pertama Anaknya banyak, istri kedua juga anaknya banyak Terus kakek saya punya istri juga dua Ya, dari istri yang pertama Anaknya banyak, dari istri yang kedua juga anaknya banyak Bapak saya juga kawin dua kali ya Jadi, buyut saya poligami Kakek saya poligami Bapak saya poligami Tapi poligami tidak keturunan Yang keturunan itu diabetes ya Jadi, ternyata banyak Saya lihat banyak ya Kemudian akhirnya, sekebetulan saya di Manjana Masin ada orang bugis Saya bilang, eh telepon dulu ke tante saya Tante saya masih hidup di Sengkang sana Coba telepon, telepon lah orang ini Telepon ngobrol sama tante saya mungkin 15 menit Saya bilang, apa kesimpulannya Apa yang tadi ngomong 15 menit Oh, ustad ini ternyata keturunan raja Oh, saya keturunan raja Ustaz ini gelarnya peta katanya Ada namanya Andi, ada namanya peta Ada namanya, apanya Macam-macam lah gelar Saya gak ngerti juga Tapi kerajanya sudah hancur ya Terus apa yang mau dibanggakan Jadi, nasab itu bisa bikin orang sombong Nah, nasab bisa bikin sombong Harta bisa bikin sombong Kedudukan bisa sombong Jenderal bisa bikin sombong Ilmu juga sangat bisa bikin apa Sombong Matiak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!